Saudara untuk mencegah agar tidak terjadi klaster penularan wabah COVID-19 yang baru di Sulawesi Tengah. Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah masih menyusun skenario adaptasi yang akan diterapkan di era New Normal nanti. Terkait rencana kembalinya dibuka objek wisata Rano Kalimpa atau Telaga Tambing yang terletak di Desa Sidoa Lore Utara Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Rano Kalimpa atau Danau Tambing yang berada di Desa Sidoa, Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso ini merupakan salah satu objek wisata unggulan di Sulawesi Tengah yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat Kota Palu setiap akhir bekannya. Namun sejak wabah COVID-19 di Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu, danau ini ditutup dan dilarang untuk beroperasi sementara. Saat ini Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu rencananya dalam waktu dekat akan kembali membuka objek wisata Danau Tambing. Sebelum dibuka kembali, pihak Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu memastikan tata kelola kawasan Danau Tambing akan dilakukan dengan aturan pencegahan penularan COVID-19 dan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menyediakan alat pengukur suhu tubuh, menggunakan masker, menjaga jarak saat akan mendirikan tenda, serta membawa fotokopi KTP. Ini nanti kita akan berlakukan, setiap pengunjung kita yang datang ke Tambing itu terekor datanya, itu dari mana rangnya, terus kemudian nanti untuk berapa lama di Tambing, dan kita memastikan bahwa Tambing itu mematuhi protokol. Pihaknya juga akan membatasi jumlah pengunjung yang biasanya mencapai ribuan, akan dikurangi menjadi 500 orang saja setiap akhir pekannya.